selamat menikmati selamat menikmati kalau kita melihat definisi itu maka pejabat pembuat komitmen ini bertanggung jawab penuh terhadap pembuatan komitmen sehingga seolah-olah dia adalah pemegang kewenangan pembuatan komitmen secara penuh nah ini saya selalu bilang di dalam artikel saya di samsurambri.com jawab PTK ini adalah tanggung jawab kepada undang-undang dasar tentu ini suatu beban yang sangat berat karena kita langsung bertanggung jawabkan dari mulai penetapan spesifikasi penetapan APS rancangan kontrak kemudian sampai dengan pengendalian kontrak nah ketika kita lihat pengendalian kontrak ini banyak sekali teman-teman PTK jaman dulu itu bertanggung jawab terhadap kasus-kasus hukum terkait kontrak bahkan juga sampai kasus hukum terkait administrasi kalau bertanggung jawab terhadap pidana tentu itu bertanggung jawab pribadi masing-masing nah jadi apa perbedaannya dengan PAPS-19 PAPS-19 ini sudah mulai memanusiakan pasal tentang pejabat pembuat komitmen disebutkan bahwa pejabat pembuat komitmen di pasal 1 angka 10 PAPS-19 tahun 2018 disebutkan disitu bahwa PPK adalah penerima kewenangan dari PA-KPA terkait mengambil keputusan beban pengeluaran belanja dari negara belanja daerah nah ada dua hal yang berbeda kalau dulu tidak disebutkan PPK bertanggung jawab kepada siapa tapi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan sekarang disebutkan bertanggung jawab kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran berarti disini tegas bahwa tentang pelaksanaan pengadaan barang biasa ini adalah tanggung jawab kewenangan dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran maka sekarang pejabat pembuat komitmen hanyalah petugas pelaksana dari pembuatan komitmen siapa yang memiliki kewenangan pembuatan komitmen itu adalah PA-KPA jadi pejabat pembuat komitmen hanya petugas pelaksana pembuatan komitmen pembuat komitmennya yang memiliki kewenangan pembuatan komitmen adalah milik pengguna anggaran sekian yang bisa saya sampaikan semoga menjadi jelas bahwa sekarang pejabat pembuat komitmen di Perpes 16 tahun 2018 itu sangat berbeda dengan pejabat pembuat komitmen di Perpes di Perpes tahun 2010 pejabat pembuat komitmen di Perpes 16 tahun 2018 hanyalah petugas pelaksana pembuatan komitmen yang bertanggung jawab kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengadaan dari Ampana Kabupaten 7 terima kasih telah menonton Amin Amin Terima kasih telah menonton